Barang siapa membaca surat atau bahayat 128-129-66 kali kepada orang yang terkena bisa binatang maka akan sembuh seketika. Asis syaihet tijani, la ilaha ila anta, subhanaka ini kuntu minas zalimyin, baca sampai 40 kali. Dosa hapus, jiwa tenang, hilang resah, insya Allah. Barang siapa membaca surat atau bahayat 128-129-100 kali untuk orang sakit dengan niat yang sungguh-sungguh dan benar maka akan sembuh seketika. Asis syaihet tijani radiyallahu anhu, barang siapa yang menderita sakit perut, minumlah air, yang dibacakan ayat kursi, dengan izin Allah ia akan sembuh. Tafsir Nur Adz Sagalain 1 per 258 Barang siapa membaca Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak tujuh kali setiap hari selama tujuh hari. Lalu ditiupkan pada air suci dalam gelas kemudian diminum maka dia akan memperoleh ilmu dan hikmah serta hatinya dibersihkan dari pikiran yang rusak. Barang siapa membaca surat atau bahayat 128-129-66 kali kepada api yang berkobar maka api tersebut akan padam dengan izin Allah. Asis syaihet tijani, barang siapa membaca surat Al-Wakiyah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Yallah dan Ibnu Asakir Barang siapa menghafal 10 ayat akhir dokter surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal hadis riwayat Muslim. Siapapun yang membaca surat Al-Kahusar seribu kali setelah Salat Isya sampai dia tertidur, maka dia dapat melihat Rasulullah SAW dalam tidurnya. Sampaikanlah ilmu ini kepada orang lain dengan cara share, teks sahabat dan orang yang kamu kasihi di kolom komentar konten ini. Semoga mempermudah urusanmu di dunia akhirat dan memberatkan timbangan amal baikmu di Yaumul Mizan. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim No. 1893 Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Salam Satset